Sabtu merupakan hari yang hanya digunakan untuk beribadah bagi kaum Bani Israel. Hal itu telah ditetapkan sejak zaman Nabi Musa. Pada hari Sabtu, kaum Bani Israel dilarang melakukan berbagai aktivitas duniawi. Mereka tidak diperbolehkan berdagang ataupun bekerja, misalkan menangkap ikan. Di hari Sabtu mereka menghabiskan waktu dengan beribadah termasuk berkuasa. Mereka menjalankan ketentuan itu dengan penuh kepatuhan hingga zaman Nabi Daud. Ketika itu ada sejumlah kaum Bani Israel yang tinggal di Yailah. Sebagian pendapat lain menyatakan bahwa mereka tinggal di Madian, negeri tempat mereka tinggal berada di tepi laut. Oleh karena itu mata pencaharian mereka juga bergantung pada hasil laut seperti menangkap ikan. Penduduk diperbolehkan menangkap ikan pada hari apapun kecuali hari Sabtu. Namun anehnya pada hari Sabtu ikan sangat banyak di permukaan air dekat tempat mereka. Sedangkan pada hari-hari lain terlihat biasa-biasa saja. Sehingga mereka tetap harus berusaha keras mengumpulkan ikan-ikan pada hari-hari lain. Melihat banyaknya ikan di hari Sabtu, mereka mulai tergoda mengumpulkan ikan di hari Sabtu tersebut. Mereka tidak sadar bahwa Allah sedang menguji iman mereka. Allah menguji seberapa besar keteguhan mereka pada ajaran Nabi Musa dan Nabi Daud. Hingga akhirnya mereka tidak peduli dengan larangan bekerja pada hari Sabtu. Mereka membuat semacam tipu muslihat agar mereka tetap dapat berburu ikan pada hari Sabtu. Yaitu dengan cara meletakkan jaring-jaring dan perangkap-perangkap ikan. Lalu membuat paret-paret yang dapat dialiri air. Sehingga air itu membawa ikan-ikan tersebut masuk ke paret-paret yang sudah mereka persiapkan. Yang pabila ikan-ikan tersebut telah masuk, maka mereka tidak akan bisa keluar dari situ. Mereka melakukan ini pada hari Jumat. Jika telah tiba hari Sabtu, banyaklah ikan-ikan yang tertangkap pada jaring-jaring. Mereka mengambil ikan-ikan di hari Minggu. Muslihat ini tetap merupakan suatu pelanggaran. Mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka sangat senang karena hasil perangkapan ikannya cukup banyak. Meskipun demikian, sebagian dari mereka masih ada yang mentaati larangan bekerja pada hari Sabtu. Mereka menasihati golongan yang ingkar terhadap perintah Allah. Namun golongan yang ingkar tetap tidak mengindahkannya. Bahkan mereka ingin membagi wilayah menjadi dua bagian dengan mendirikan tembok pemisah. Kekayaan mereka bertambah banyak. Perbuatan maksiat di antara mereka makin menjadi-jadi. Golongan yang masih takat terus berusaha menasihati mereka. Namun, mereka tidak memperdulukannya. Hal itu berlangsung sampai beberapa saat. Kemudian Allah menimpalkan azad kepada mereka. Kaum Bani Israel yang menangkap ikan pada hari Sabtu dikutuk oleh Allah. Wajah mereka berubah menjadi kera. Peristiwa ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketangui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka. Jadilah kamu kera yang hina. Ada pun ayat lain di Surat Al-Arab ayat 163 sampai 166. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka? Atau mengazak mereka dengan azad yang amat keras? Mereka menjawab, Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Dan supaya mereka bertakwa, Maka tak kalah mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat Dan kami timpakan kepada orang-orang yang lalim siksaan yang keras, Disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tak kalah mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya. Kami katakan kepadanya, Jadilah kamu pera yang hina.